Intro Yaitu Rasulullah s.a.w mendorong umatnya untuk senantiasa berbuat yang terbaik kepada istri mereka Jadi bukan cuma Rasulullah mencontohkan Tapi kemudian Rasulullah mendorong lewat hadithnya Dan diberikan keutamaan Apa Rasulullah s.a.w bersabda Orang yang terbaik diantara kalian adalah mereka yang mampu berbuat baik kepada istrinya Dan Rasul katakan Artinya disini Rasulullah s.a.w memberikan standar kebaikan Siapa sih laki-laki baik itu? Nah terkadang Terkadang kita ini bisa baik sama temen Tapi baiknya kita sama temen itu jaim saja kan? Karena takut dibilang pelit sama temen Kadang-kadang kita bisa baik sama tetangga rumah kita karena takut saja Takut dikatain macam-macam Takut dikatain Tapi kebaikan yang hakiki Kebaikan yang murni keluar dari dalam hati Perhatikan pemirsa Kebaikan yang murni Yang asli Yang hakiki Yang kebaikan itu Keluar dari hati anda Itu ketika anda mau berbuat baik Dan mampu berbuat baik kepada istri Karena apa? Kalau kita baik sama istri Itu bukan pura-pura Itu asli itu Karena ada kan jaim-jaiman sama istri? Setelah selesai waktunya sudah kan? Mungkin kita jaim-jaiman sama istri berapa bulan dulu Abu Shanung? Waktu antum nikah dulu? Berapa ya? Lupa Berapa bulan? Empat bulan, lima bulan Nanti aib yang keluar Nggak ya Kira-kira Ceritanya lah Kalau kita pribadi ya Kita bisa jaim-jaiman sama istri Jaga sikap di depan istri Tidak berani kentut di depan istri Ya kan? Tidak berani buang angin di depan istri Mungkin bulan pertama sudah Ada waktunya Nah maka ketika setelah itu Masa itu selesai Dan kita tetap mampu baik kepada istri Itulah asli kita Itulah tabiat aslinya kita Maka Rasulullah memberikan standar Orang yang terbaik itu Bukan mereka yang baik sama temannya Bukan yang baik sama sahabatnya Bukan yang terlalu baik dengan tetangganya Tapi mereka yang baik dengan Istri Istrinya Nah kemudian Berarti ya hampir-hampir kesimpulannya gini Kalau sudah baik dengan keluarga Artinya dia pasti baik dengan teman-temannya gitu Bisa nggak dikatakan Nah bisa Memang begitu Jadi apabila memang orang itu baik dengan istrinya Maka bisa dipastikan dengan orang lain pasti baik Karena apa? Kebaikan dengan istri itu tabiat asli Maka tabiat asli kita itu Akan muncul ketika kita bersama istri Tidak pakai malu-malu lagi Tidak pakai jaim-jaim lagi Maka tabiat asli ini pun Akan muncul ketika kita bergerak bermu'amalah Dengan teman-teman kita Tidak pakai malu-malu lagi